Wow, view-nya lumayan sih Walaupun yang wow banget Tapi menurutku lumayan Jadi kalian bisa lihat kota Jakarta ada disini Oke, kali ini saya bakal ngajak untuk jalan-jalan Atau melihat hotel asli Ini ada di Jakarta Tapi ini bukan yang di Sambang ya Ini yang ada di Kejamada Nah, kita masuk dulu Eh, sorry Kejamada Wahid Hashim Ini Wahid Hashim Jadi ada yang di Sambang ada di Wahid Hashim Ini saya akan coba tunjukin ke teman-teman semua Kira-kira di dalamnya seperti apa sih Ini asli Wahid Hashim Nah, kalau di sini tuh tinggal di sini enaknya deket Kalau kalian mau ke Sarina Terus ke Sabang juga deket sih Terus kalian mau jalan-jalan ke Bundaran HI Kalau car free di hari Minggu tuh deket banget Tinggal jalan kaki Dari depan hotelnya tuh strategis Menurutku sih Nah, ini untuk lobby depannya Bisa dibilang cukup bersih Karena kalau hotel seperti ini Menurutku ya Seperti ini standar ya mungkin Oh ya, by the way Untuk kamarnya di sini Kalau include sama sarapan Saya agak lupa berapa nominalnya Cuma Di 700 ribuan kalau gak salah Nanti kalian bisa cek di traveloka Atau tiket.com Untuk bintangnya juga Seperti juga bukan bintang 3 ya Harusnya bintang 4 Tapi bukan bintang 5 Ini untuk tempat nunggunya Dan di Sarina tuh nanti ada tempat makan Atau buat breakfast besoknya Nah, ini resepsionisnya Ada emasnya Terus ini gak begitu rame Karena saya ngindepnya Di hari weekday Jadi orang-orang pada kerja Tapi saya cuti Terus akhirnya Ngindep di hotel Makanya suasannya sepi gini Mungkin kalau weekend Pas bisnis ini lebih rame Nih, kita coba lihat Di area belakang Atau tempat breakfast Jadi sebenarnya Nih Menunya menurutku Cukup lengkap Dan cukup enak juga Nah, di belakang sana tuh Kaca itu ada Smoking roomnya Jadi, kalau yang mau rokok Bisa disana Nah, ini sebenarnya mutar doang Nanti kita nyampe Lobby depan lagi Tuh Itu, tukupan Nungguinnya ada liftnya Oke Tuhan, saya udah check in Jadi, kita langsung naik ke kamar aja Kita naik lift Oke, kita pencet dulu ya Oke, kalau naik lift Tempelin kartunya gini ya Untuk beberapa hotel Emang Untuk akses permissionnya Harus pakai kartu Di tempel diri Biar kita bisa naik Tapi untuk kura hotel Nggak bisa langsung Cuma nih pengalaman Biasanya hotel-kura yang Yang di harga 500 ke atas Pasti pakai kartu Tapi kalau di 500 ke bawah Biasanya Kalian pencet manapun bisa Mau ke lantai berapapun Tapi kalau mau punya pengalaman lain Biasanya share di bawah Oke, ini untuk Kamarnya kita coba cari Ya, seperti inilah kondisinya Kalau kalian lebih keluar lift Waduh Biasanya dipersihin Nih kamarnya 717 Kayak nomornya Ronaldo ya 717 Kita buka Taruh kartunya Biasalah ya Biar powernya Nyala Atau liftnya nyala Oke, kita nyalain lampunya dulu nih Ini gelap banget Nah, dia nyalain lampunya Ini tempat tidurnya Satu bed Terus ada lemarinya Terus Oh ya, di ujung sana ada meja kerjanya Jadi kalau kalian mau walk from hotel Kalian bisa kerja di sini Dan cukup komplit Ada power Dan ini umum Oh, ada speaker juga nih Jarang-jarang ada speaker Tapi tipikal hotel asli itu Pasti ada speakernya Terakhir saya nginep di Sabang Asli Sabang itu juga ada speaker yang sama Harman Kardon Ini mejanya Untuk minum sama Cangkir Terus tempat bikin Kopi Tentai itu Menurutku standar Hampir semua hotel punya Ini TV-nya Dan ini view-nya Dari sebelah sini Oh ya Kita lihat jendelanya Ini ada jendela Oh, view-nya Lumayan sih Walaupun yang wow banget Tapi menurutku lumayan Jadi Kalian bisa lihat Kota Jakarta ada di sini Tuh Tuh gedung-gedung tingginya Cuma sekitar Wajah Hashim Tuh Geduanya gak begitu tinggi nih Kebetulan yang sisi sini Kita lihat kamar mandinya Oh, sorry-sori Kita lihat Lemarnya dulu aja Ada plastik laundry Ada Blankas Dan ada Mini Apa ya Mini kulkas ya Atravigators Ini lemari atasnya Kalau cuma tinggal sehari Kayak saya ini Kayaknya gak begitu Perlu naruh Paling coba baju doang Yang tak taruh Kalau yang lain sih rasanya Besoknya udah pulang ya Oke Kita ke kamar mandi Sebentar Oke Standar ya Cuma bagus menurutku Lewas taffernya Terus Disini Untuk Tempat mandinya Ini shower-nya Tapi gak ada bathtub-nya Konsep dan desainnya Menurutku cukup Menarik Dan bersih nih Bersih Ya pengalaman nih Kalau di asli First impression-nya bagus Jadi Masuk tempatnya bersih Terus kayak luxury gitu Sebenernya kalau hotel tuh Prinsipnya semakin mahal Semakin bagus Kalau kok Tinggal di hotel yang Lebih murah ya Kualitas semakin turun Terus kalau Hotel yang mahal Kualitas semakin naik Itu kayak Ya rule of thumb-nya lah Peraturannya Oke itu aja Yang Videonya ya Jadi next time Kalau saya ada agenda Jalan-jalan Saya terus Walking around Jadi biar kalian bisa melihat Sekitar Apa yang saya lihat disini Oke terima kasih Sudah mengunjungi channel Bang Darju